Keluarga mahasiswa teknik lingkungan Universitas Brawijaya atau KMTL berfungsi untuk mewadahi seluruh mahasiswa teknik lingkungan Universitas Brawijaya mewadahi sesuai dengan keprofesian teknik lingkungan itu sendiri. Lalu KMTL juga berfungsi untuk menjaga rasa kekeluargaan yang ada di teknik lingkungan itu sendiri. Banyak masalah teknik lingkungan yang berproses di tempat lain, namun KMTL selalu menjadi rumah untuk keluarga teknik lingkungan Universitas Brawijaya untuk pulang. Saya di KMTL sebagai Ketua Umum berfungsi untuk menjadi stabilisator, dinamisator, dan motivator. Namun yang terpenting, saya harus memiliki visi yang kuat sehingga seluruh warga teknik lingkungan Universitas Brawijaya mampu bersama-sama mencapai visi tersebut. Sekretaris merupakan pihak yang mengatur segala hal administratif di setiap proker maupun non-proker. Sekretaris juga mengatur inventarisasi kesekretariatan. Selain itu, sekretaris juga berfungsi sebagai perwakilan Ketua Umum ketika Ketua Umum sedang berhalangan. Atmosfer bekerja di sini yaitu profesionalitas dengan penuh canda tawa, sehingga kita sangat menikmati pekerjaan di sini. Benara KMTL memiliki tugas untuk mengatur anggaran selama satu tahun ke pengurusan Kabinet, dimana kami membuat laporan pertanggung jawaban yang berupa pemasukan dan pengeluaran dari Kabinet. Bekerja bersama KMTL sangat santai karena bekerja bersama keluarga dan saya sangat kepercaya kepada mereka. Sebagai bagian dari inti KMTL, tentu saya merasa was-was karena inti merupakan bagian paling krusial dimana saya dan teman-teman inti lainnya bertugas untuk mendampingi Ketua Umum KMTL dalam menjalankan amanahnya dan memperhatikan secara detail KMTL untuk tidak membuat orang lain kecewa. Departemen Hubungan Luar merupakan salah satu departemen yang ada di KMTL FTV UB. Departemen ini bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan pihak luar maupun pihak yang ada di dalam UB, terutama organisasi, impunan, serta komunitas-komunitas lingkungan yang ada malam maupun luar malam. Departemen Hubungan Luar memiliki beberapa program kerja, yaitu Graduate Talk, Open House, Kader Lingkungan Terbaik untuk Imkli, Jalin Relasi, dan Sambang Kampus. Tahun ini, Departemen Hubungan Luar berhasil mewujudkan cita-cita KMTL untuk pergi ke Bandung melalui program kerja Sambang Kampus. Departemen Sosial Masyarakat merupakan departemen untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi teknik lingkungan Universitas Borawijaya dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan keprofesian teknik lingkungan. Di Departemen Sosial Masyarakat juga ada beberapa program kerjanya, seperti KMTL Goast to School untuk pengabdian kepada siswa-siswi sekolah dasar. Zero Mission Day untuk memberi hari bebas emisi dengan kegiatan aksi dan juga kajian. Dan yang terakhir, Green Evolution untuk pengabdian kepada desa binaan. Selain itu, Departemen Sosial Masyarakat juga mengadakan agenda-agenda untuk memperingati hari lingkungan hidup, seperti hari bumi, hari bebas sampah, hari hutan, hari menanam pohon, hari bebas emisi, dan lain sebagainya. Departemen Sosial Masyarakat juga berperan penting sebagai kendaraan organisasi dalam berinteraksi melalui kegiatan-kegiatan yang ada dengan terjun langsung ke dalam dunia masyarakat. Sosma, peduli, mengabdi, bersama! Departemen Pengembangan Sumber DMA Masyarakat adalah jantung organisasi. Departemen PSDM adalah garda terdepan untuk menjaga arah gerak dari KMTLUB. Departemen PSDM bertanggung jawab terhadap kaderisasi seluruh warga TLUB. Departemen ini harus membentuk program kerja dan agenda yang sifatnya merangkul, mengayomi, dan mengembangkan potensi seluruh warga TLUB. Pengembangan Sumber DMA Masyarakat juga menjaga lima nilai yang terdapat di dalam KMTL. Lima nilai tersebut yaitu keberanian, kepercayaan, integritas, keprofesian, dan kekeluargaan. Lima nilai tersebut diimplementasikan di dalam program kerja dan agenda yang ada di dalam KMTL. PSDM selalu ada dan membuat setiap kesederhanaan di dalam PSDM selalu hidup di setiap harinya. Departemen Kewirausahaan atau KWU merupakan departemen yang bergerak dalam hal finansial atau melakukan dukungan dan penggalangan dana dalam menyelenggarakan acara yang dibawahi oleh keluarga mahasiswa teknik lingkungan FDPUB. Departemen Kewirausahaan memiliki beberapa broker, yaitu pakaian keluarga, entero t-shirt, pernak-pernik, dan fitop. Bekerja di KWU itu seru, disalibisikan dengan keluarga di kampus dan dapat banyak pengalaman baru. Uniknya, Departemen KWU adalah kami dapat menjual mancenas KMTL dengan luasnya dan seluas-luasnya. Di Saung makan nasi kerau. Ayo gabung KWU. Departemen Riset dan Teknologi atau Departemen Ristek merupakan departemen yang mewadahi bidang keilmuan dan keprofesian teknik lingkungan. Departemen Riset dan Teknologi memiliki empat broker, yaitu EnviroKorp, Envibrong, awal IPK, dan kunjungan lapang. Bekerja di Departemen Ristek sangat seru dan mengasihkan. Departemen Ristek tidak mengharapkan penghargaan, tetapi memberikan pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Departemen Komunikasi dan Informasi merupakan departemen yang bergerak dalam bidang publikasi dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan mahasiswa teknik lingkungan. Departemen Komunikasi dan Informasi juga mengelola sosial media yang dimiliki oleh keluarga mahasiswa teknik lingkungan FTPUB. Di akhir pengurusan nanti, Komunikasi KMTL FTPUB akan merilis majalah tahunan KMTL yang bernama Rindang atau Risalah Indah dari Lingkungan. Komunikasi ini juga memiliki sebuah tim, yaitu production team yang bertugas untuk memproduksi konten-konten kreatif dalam bidang video seperti salah satunya video ini. Terima kasih. Terima kasih.